Pemirsa Anda kembali menyaksikan berita pemilu. Pasca penyegelan gedung Indonesia menggugat yang ingin digunakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk berdiskusi, Wakil Sekretaris Dewan Syuruh PKB Maman Imanu Hulka. Menyatakan hal tersebut sangat mengecewakan dan cenderung ada ketidakadilan. Karena sebelumnya ada pimpinan parpol yang menggunakan gedung pemerintahan lainnya untuk menggelar diskusi. Ya, alasan itu sangat dibuat luat, tidak rasional, dan tidak paham tentang arti sebuah kebebasan secara konfrontasional. Saya sering banget menggunakan GIM itu sebagai acara-acara diskusi dengan nuansa apapun termasuk nuansa politik. Karena ada historical values di mana tempat itu adalah tempat di mana Bung Karno menulis play-doy tentang Indonesia menggugat. Jadi, apa yang dijadikan alasan oleh Pemprov Jawa Barat melalui disput par seperti itu, itu sebuah alasan yang tidak paham tentang pertama background tentang sejarah gedung Indonesia menggugat. Yang kedua, keputusan MK bahwa diperbolehkan tempat-tempat pemerintah termasuk kampus dijadikan diskusi termasuk diskusi politik, apalagi sekarang belum memasuki masa kampanye. Dan yang ketiga, ada ketidakadilan bahwa di beberapa tempat misalnya ada gedung pemerintah di Arca Manik dipakai oleh salah satu pimpinan partai untuk berdiskusi. Ini tentu sangat menyakiti demokrasi kita bahwa bagaimana mungkin kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat, demokrasi yang... Download Metro TV X10 sekarang!